Kresirid Surabaya Saya akan mencoba merosting mereka Sing Futang, Si Boba, Si Lin Apakah mereka merasa terosting? Itu suatu hal yang dianggap sebagai suatu hal yang rasis lah oleh Mbak Betsy di TikTok Saya sempat bahas juga di suatu video Youtube saya Coba nih kalau Mbak Betsy ini menjadi penulis kartun The Simpsons atau Family Guy Pasti acaranya langsung tutup itu Karena nggak laku Karena acara itu nilai jualnya adalah jok-jok rasial yang cukup kuat lah ibaratnya Coba kalau Mbak Betsy nulis di situ Pasti joknya nanti The Simpsons atau Family Guy gini Terus dia nunjukin Sing Futang ke orang Cina di Amerika gitu Langsung wah rasis Nggak lucu sekali pasti itu Oke kembali lagi ke Kresirid Surabaya Mereka sempat naik kan karena videonya Mas Dono Bondowani itu Salah satunya Mas Stephen Good ini Atau Ko Stephen Dia itu nggak tahu soal sukro Saya pikir orang-orang kaya itu nggak tahu soal kesusahan hidup aja gitu Tapi mereka juga nggak tahu soal sukro Ko, ko makannya ko Jangan harus belajar makanan-makanan yang lebih merakyat Kalau Anda tidak tahu sukro itu nggak wajar Kalau nggak tahu kesusahan hidup itu nggak masalah Karena mungkin dia kaya Jadi nggak tahu kesusahan hidup lah Terus kembali lagi ke videonya Mas Dono itu yang Bondowani Itu kan semat viral soal Kresirid Surabaya Dan kebetulan di video itu tuh Kebanyakan itu orang-orang Cina yang ditampilin Ya ada mayoritas orang-orang Cina gitu ya Ko Stephen, Ko Melvin itu terutama yang kekayanya di atas langit gitu Kalau saya ibaratnya mungkin masih di bawah tanah sih kayaknya Kalau dibanding sama Ko Melvin Saya takutnya karena video itu Karena mungkin kurang orang banyak orang yang masih kurang tahu Itu nganggepnya orang Cina itu kaya semua gitu Padahal ada juga orang Cina yang masih miskin Masih biasa-biasa aja kayak gitu Saya ingin minta sarani ke Mas Dono Coba Mas buat video Bondowani lagi itu Soal isinya tentang nge-videoin kehidupan orang-orang Cina Yang ekonominya biasa-biasa aja gitu Nge-videoin Orang Cina yang masih kebingungan bayar cicilan rumah Terus kebingungan bayar uang sekolah anaknya Kebingungan bayar uang skincare istrinya kayak gitu Terus ini nih saya punya lagi nih Challenge untuk Resilid Surabaya Saya ingin challenge kalian Untuk hidup sebulan dengan gaji WMR Apakah kalian bisa? Saya yakin sih pasti gak kuat kalian Mereka di hari ketiga pasti sudah menyerah gitu Kayak Mas Steven Aduh aku menyerah gak kuat Aku biasanya makan stick Tapi gara-gara tantangan atau challenge ini Saya jadinya cuma makan sukro aja Saya gak kuat Kayak gitu Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di